Intro Hai, bertemu lagi dengan saya Kaila Novelian Sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb Jadi disini kita akan mewawancarai pembina para osim-osim GMS Negeri 2 ini Jadi mari kita langsung temui Pak Abi Assalamualaikum Pak Abi, selamat pagi Waalaikumsalam Wr. Wb Selamat pagi Jadi kan disini lagi diadakan kegiatan pemilihan calon ketua osim dan MPK periode 2022-2023 Menurut Pak Abi proses apadahal ini bagaimana sih Pak? Prosesnya panjang sekali Pertama tentunya dilakukan waro-waro dulu Sosialisasi kepada seluruh siswa Siapa saja yang berminat memiliki keinginan untuk menjadi ketua osim maupun pengurus mesin Begitu juga dengan MPK Jadi ini perusahaannya panjang Diseleksi kemudian terpilihlah calon yang sekarang ini sedang melakukan orasi Menunjukkan kemampuannya Karena nanti siang akan diadakan pemilihan secara langsung oleh seluruh siswa dan guru Nah untuk pertanyaan kedua nih Pak Siapa saja yang terlibat dalam proses pemilihan calon ketua osim periode tahun pada tahun ini? Tentunya karena ini pekerjaan kita semua Jadi yang terlibat adalah seluruh guru dan seluruh siswa, seluruh karyawan Jadi semuanya terlibat Mereka memiliki hak pilih untuk menentukan siapa ketua dan wakil osim dan MPK satu tahun depan Nah untuk pertanyaan terakhir nih Pak Bagaimana sih harapan Pak Abi terhadap calon ketua osim yang baru pada tahun ini? Tentunya semua calon yang sudah terpilih ini semuanya baik Mereka memiliki antusiasme, memiliki semangat yang tinggi Tentunya siapapun yang terpilih itu adalah yang paling baik versi seluruh sifitas akademika di MTS Negeri Dua Jember Terpilih atau tidak, yang pasti semuanya sudah yang terbaik Harapannya ke depan osim ini lebih agresif dan baik daripada osim dan MPK tahun sebelumnya Amin Nah jadi itu tanggapan dari Bapak Abi selaku pembina osim-osim di MTS Negeri Dua ini Bersama saya Kerenak Pera Putri Azara dari Kamu Sambil Tercinta MTS Negeri Dua Jember melaporkan Terima kasih Wassalamualaikum